Halo adik-adik, kita kerjain soal mengenai pengurangan desimal berikut ini yuk Di sini ada 3 soal, kita akan mengerjakannya bersama-sama Dari yang A dulu ya, yang A itu 0,9 dikurang dengan 0,25 Jadi kalau ada pengurangan desimal seperti ini, kita akan menggunakan pengurangan bersusun Gimana caranya? Caranya kita tuliskan dulu di sini 0,9 Lalu 0,25-nya akan kita letakkan di bawah dengan 0,9 Tapi dengan syarat komanya harus sejajar Jadi komanya 0,25 itu harus sejajar dengan komanya 0,9 Nah, kita tuliskan seperti ini Kita akan mengurangkannya dari yang paling kanan Tetapi adik-adik perhatikan kalau 5 ini nggak ada pasangannya nih Nah, jadi karena nggak ada pasangannya, kita akan menambahkan 0 di sebelahnya 9 Kenapa? Karena 0,90 itu sama saja dengan 0,9 Lalu kita akan kurangkan dari yang paling kanan, berarti 0 dikurang 5 Tetapi 0 dikurang 5 ini nggak bisa kan adik-adik? Karena 5-nya lebih besar daripada 0 Berarti kita akan pinjam 1 dari 9 Nah, kalau 9-nya kita pinjam 1, 9-nya akan menjadi 8 Karena 9 kurang 1, 8 Lalu 0-nya akan menjadi 1 Karena kita udah pinjam 1-nya nih Berarti menjadi 10 Kita kurangkan 10 dikurang 5 itu sama dengan 5 Nah, 8 kita kurangkan dengan 2, hasilnya 6 Lalu komanya kita turunkan 0 dikurang 0 itu adalah 0 Kita peroleh 0,9 dikurang dengan 0,25 itu sama dengan 0,65 Nah, mudah kan yang A? Kita lanjut mengerjakan yang B Caranya sama saja kok Jadi yang B ini soalnya adalah 2,67 dikurang dengan 1,18 Kita akan menggunakan pengurangan bersusun sama seperti tadi Kita tulis dulu 2,67 Lalu kita akan meletakkan 1,18 di bawahnya 2,67 Dengan catatan komanya harus sejajar Kita akan mengurangkan dari yang paling kanan 7 dikurang 8 itu nggak bisa adik-adik Kenapa? Karena 8-nya lebih besar Kita akan pinjam 1 dari 6 Kalau 6-nya ini kita pinjam 1 Berarti 6-nya sisa 5 Karena 6 dikurang 1 adalah 5 Nah, karena kita udah pinjam 1 dari 6 7-nya ini menjadi 17 Kita tuliskan di sini 17 Nah, kita kurangkan 17 dikurang 8 itu hasilnya adalah 9 Lalu lanjut 5 dikurang 1 hasilnya 4 Komanya kita turunin 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1 Kita peroleh 2,67 dikurang 1,18 sama dengan 1,49 Wah, bentar lagi selesai nih Kita lanjut mengerjakan yang C Yang C itu 5,16 dikurang dengan 2,92 Sama seperti tadi, kita akan menggunakan pengurangan bersusun 2,92-nya kita letakkan di bawah 5,16 Dengan catatan, komanya harus sejajar Atau komanya harus lurus ya Atas sama bawah Lalu kita kurangkan dari yang paling kanan 6 dikurang 2 itu 4 Lalu 1 dikurang 9 Ini kan 9-nya lebih besar nih Daripada 1, kita akan pinjam 1 dari 5 Nah, kalau 1 kita pinjam dari 5 5-nya ini akan sisa 4 Karena 5 dikurang 1 adalah 4 Nah, kita udah pinjam 1 dari 5 Satunya ini berarti menjadi 11 Lalu kita kurangkan 11 dikurang 9 itu adalah 2 Komanya kita turunin Lalu 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2 Berarti diperoleh 5,16 dikurang 2,92 Itu sama dengan 2,24 Nah, mudah kan mencarinya? Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Dan tetap semangat belajarnya!